Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Termizi mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan karena adanya varian baru. Menurut Nadia, varian baru yang saat ini dominan di Indonesia, yakni varian Eris atau EG.5 dan EG.2. Nadia menjelaskan peningkatan kasus terjadi dari yang biasanya adalah 10-20 kasus dalam seminggu, lalu pada pekan kemarin menjadi 267 kasus per minggunya. Nadia kemudian menyarankan sejumlah langkah agar masyarakat terhindar dari penularan COVID-19 saat terjadi kenaikan kasus. Pertama, jika mengalami sakit, sebaiknya warga memakai masker. Pemakaian masker juga disarankan digunakan bagi warga lansia atau warga dengan penyakit bawaan saat berada di tempat umum. Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan jumlah infeksi COVID-19 meningkat secara signifikan. Melalui pernyataan pada Sabtu 2 Desember 2023, jumlah kasus COVID-19 di negara ini diperkirakan bertambah menjadi 22.094 dalam kurun waktu 19-25 November 2023. Angka tersebut naik 2 kali lipat dari minggu sebelumnya, 12-18 November, sebanyak 10.726 kasus. MOH menyampaikan peningkatan infeksi mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti musim perjalanan di akhir tahun dan menurunnya sistem kekebalan penduduk. Oleh karena itu, pihaknya mendesak penduduk Singapura untuk segera mengikuti vaksinasi COVID-19.